Memang terdengar tak masuk akal, bagaimana mungkin pernikahan yang kelas 11 bulan mereka jalani bisa diminta untuk melakukan pembatalan, padahal menurut prosedur yang berlaku dalam hukum tanah air, pembatalan tersebut hanya bisa diajukan jika usia pernikahan maksimal bertahan hingga 6 bulan. Mirisnya lagi, justru merasa belum menempuh jenjang serius itu. Ia menyangkal adanya pernikahan yang sah terjadi bersama wanita yang telah memberinya seorang putra itu. Lantas apa kekuatan pihak Ludwig hingga berani menyangkal pernikahan mereka yang sepengetahuan publik telah terjadi di sebuah gereja Kristen wilayah Jakarta pada 11 Desember 2013 silam itu adalah pernikahan semu? Justru yang digugat sekarang adalah sah tidaknya perkawinan itu. Jadi kita, saya kira juga belum bisa menentukan kapan dia menikah, karena justru itulah yang dipermasalahkan oleh penggugat begitu. Karena penggugat dalam gugatannya salah satunya menggugat syaratan sipil, kemudian gereja. Nah, dari gugatannya sepertinya ingin agar surat-surat yang berkaitan seolah-olah itu ada perkawinan itu dinyatakan batal. Saya kira harus dibuktikan di persidangan kalau syaratnya itu. Jadi, nanti adakah bukti-bukti yang bisa diajukan di persidangan yang menunjukkan bahwa ini memenuhi syarat formil sebagai penggugat yang menggugat tergugat. Harus ada hubungan hukum yang sedemikian rupa sehingga majelis hakim nanti akan meriksa lah bukti-bukti itu. Apa memenuhi syarat apa tidak sesuatu gugatan itu. Ya, judul gugatannya adalah pembatalan perkawinan. Seolah enggan memamerkan rongga hatinya yang menganga akibat cerita. Sebagai pabrik figur, ia jelas sadar konsekuensinya yang akan terus disorot oleh media. Dan lucunya, jika sengaja memajang sebuah foto dengan pose menggelikan di akun sosial medianya, entah dengan motif apa. Dalam sebuah lift, rekan sejawat Raffi Ahmad dan Olga Syaputra ini berpose dengan dua jari sebagai lambang damai. Dengan atasan seksi berwarna hitam, jika menyembunyikan ekspresi wajahnya di balik topeng berkarakter Bart Simpson. Apa maksud di balik pesan foto tersebut? Tak seorang pun yang tahu. Di balik topeng itu adakah tawa atau mungkin dry air mata? Yang pasti jika harus menguatkan diri menghadapi sidang perdananya yang tak jauh di depan mata. Terima kasih telah menonton!